Bukti, ada nama dia, ada tangan-tangan dia, buktinya bukti sangat kuat ya, jadi udah tidak bisa dibungkiri lagi. Rasa waspus nggak sih dengan pekerjaan yang lainnya, atau mungkin rasa trauma itu juga? Ya, lebih berhati-hati aja mungkin saya nggak bisa langsung percaya, percaya begitu aja ya. Jadi kalau sekarang kayak semua serba di kunci-kunci gitu loh, jadinya kalau tadinya kan ya nggak nyangka lah ya, mau bakal ngambil gitu loh, jadi kalau misalnya kejadiannya nih ya sering kayak gini, misalnya disuruh, nanti yang disuruh nggak dikerjain malah lama gitu, kan kita juga nggak-ngah, kita juga kan lagi melakuin kegiatan lain ya gitu, dia gerata-gerata kamar saya, gerata kamar ibu saya juga gitu, terus juga sempat mencongkel pintu juga, jadi kan saya kan banyak waktunya di Sulawesi, karena semenjak menikah memang saya banyak waktunya di Sulawesi. Iya, ibu saya lagi keluar, semua sama asisten sama supir, nah dia tuh gerata-gerata ke rumah. Pak Tessa, mungkin maksudnya sendiri hanya pengen senang-senang lagi? Iya, 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 iya. Makanya saya tanya tuh awalnya, kamu apa, main judi online, apa buat narkoba, apa buat yang lain-lain, ya, ya, itulah dia bilang, dia selalu jawabnya enggak, 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 tapi kan ya dari pihak pemeriksaan juga kan pasti udah ngecek dari handphonenya apa semua memang ya foya-foya. Jadi sementara kalau saya nggak ada, ibu keluarga saya lagi pada pergi, nah dia ikut-pergitu. Ternyata mobil saya juga suka dipakai, mobil ibu saya juga dipakai, gitu. Jadi ya foya-foya lah mungkin sama temen-temennya gitu. Dan apa dilakukan narkoba ke pelaku? Sudah, tapi negatif ya? Terima kasih. Ya mungkin ya minum-minum, miras gitu ya. Tapi negatif ya? Negatif ya? Negatif ya. Dari keluarganya ada hubungan? Belum, tapi saya sudah memberitahukan saya dan pihak dari kepolisian juga sudah memberitahukan keluarga gitu. Karena saya juga nggak mau ya nanti keluarganya mikir kok anak saya nggak ada kabar, hilang, apa sakit, atau apa saya nggak mau bikin orang tuanya khawatir gitu. Jadi, saya sudah langsung memberitahukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!